Intro Ribuan warga antusias berdesak-desakan serbu makan gratis di lapangan desa Limus Nungga, kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada minggu siang 8 September 2024. Selain itu, dalam pesta rakyat ini, puluhan hadiah diberikan ke warga hingga hadiah umroh. Ribuan warga antusias antri berdesak-desakan untuk mendapatkan makan gratis dalam acara pesta rakyat yang digelar oleh salah satu tokoh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terpilih di lapangan desa Limus Nungga, kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada minggu siang 8 September. Dari berbagai daerah di wilayah Cilengsi, tumpah ruah antusias mengikuti pesta rakyat tersebut. Menuh makan gratis ini terdiri dari daging, mie hingga sayuran. Warga pun sangat senang dengan adanya kegiatan pesta rakyat tersebut. Sebanyak 12 ribu lebih porsi disiapkan untuk warga. Selain itu, dalam acara pesta rakyat ini ada hiburan warga dan puluhan hadiah door prize disiapkan, mulai dari sepeda, sepeda listrik, hingga hadiah umroh diberikan untuk warga. Kegiatan pesta rakyat ini digelar sejak pagi, hingga hiburan yang dihadiri oleh komedian ternama Sule dan pedangdut Ade Astrid. Jadi hari ini, kita bentuk rasa syukur kami, saya dan keluarga, itu mengadakan pesta rakyat. Pesta rakyat ini ada dua termen, atau ada dua sesion. Pagi tadi, tasakuran, yang hadir tadi alhamdulillah lebih dari 2.500 orang. Tadi pagi, seribu, seribu cemah datang pertama mendapatkan hadiah langsung. Dari kompor, bosin parlaman, kipas angin, dan lain-lain. Nah, sesion kedua, dari jam 2 siang sampai malam, itu hiburan. Kita siapkan pesta rakyat ini, makan gratis, sebanyak kurang lebih 12.000 porsi. Gratis, siapapun boleh makan, kapanpun, berapa kalipun. Sepuasnya lagi apa ya? Semua, sebuah, kepada masyarakat. Sepuasnya juga ya? Sepuasnya, seperti itu. Selain itu, Pak, ada apa lagi, Pak, Dorves atau mungkin UMKM? UMKM? Ya, selain tadi makan gratis, yang kurang lebih 12.000 porsi, kita juga menyiapkan hiburan-hiburan pada doorplace. Ya, doorplace-nya untuk kesion kedua, siang sampai malam itu ada 2 paket kumroh, kemudian juga 3 sepeda motor listrik, terus 3 sepeda gunung, 3 mesin cuci, 3 kulkas, 3 TV, dan seterusnya. Nah, kemudian juga UMKM juga, Alhamdulillah, yang terdata itu lebih dari 350 UMKM. Harapan saya, dengan adanya kegiatan ini, bisa membangkitkan ekonomi masyarakat. Terus, untuk UMKM bisa lakukan semua. Untuk menu makan gratis ini apa aja sih, Pak, biasanya? menu makan gratis ini, kita siapkan salah satunya daging, mie, dan lain-lain. Pokoknya, insya Allah tidak akan kekecewaan. Ini lagi antri makan gratis atau gimana? Iya, saking kepanasan. Oke, lagi acara apa? Ini Ibu, pesta rayat atau gimana? Iya, pesta rayat. Pesta rayat? Oke, ini antri makan gratis atau gimana? Iya. Oke, ini sepuasnya atau gimana sih, Ibu? Iya. Sepuasnya ya? Sepuasnya. Oke, warga ini gimana, Bu, dengan adanya pesta rayat ini, Bu? Iya, begini, antusias, beginilah macet berdesak-desakannya. Walaupun berdesak-desakannya, harapannya gimana, Bu, dengan adanya pesta rayat ini, Bu? Harapannya gini ya, mungkin makin maju aja ke depannya. Pesepan lagi ya? Oke. Ibu namanya siapa? Ibu Nurhayati, panggilnya Bunda Nyinyo. Nurhayati? Nggak beri nasi, makan siang. Oh, makan siang. Gratis atau gimana, Pak? Gratis, dari Pak, itu, manjur-lebi, sabjurin. Oke, ini pesta rayat atau gimana, Pak? Lagi pesta rayat atau gimana, Pak? Iya, iya, iya. Oke. Ini berdesakan gini, Pak, ya? Iya, iya. Antusias, ya, Pak. Ini sejak jam berapa, Pak, panggil, Pak? Dari jam 2 tadi, sih. Jam 2? Oke. Gimana, Pak, dengan adanya pesta rayat ini, Pak? Iya, seneng aja. Seneng, ya? Sementara dengan adanya kegiatan ini, warga berharap bisa membawa berkah bagi masyarakat kecil dan meningkatkan ekonomi UMKM untuk kesejahteraan masyarakat. Dari Subagja, melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.